Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini akan membahas alas hak atas tanah Apakah giri, lettersi, petuk pajak, ketitir merupakan alas hak atas tanah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita merujuk kepada putusan hakim terdahulu atau disebut dengan jurisprudensi Bahwa dikatakan surat-surat tersebut itu bukanlah kepemilikan terhadap tanah Tetapi itu sebagai bukti seseorang telah membayar pajak Lebih tegas lagi, berdasarkan jurisprudensi nomor 663 tahun 1970 Dikatakan bahwa orang atau pihak yang tertera namanya di dalam surat-surat tersebut Tidak menjamin bahwa seseorang tersebut adalah pemilik atas tanah Kemudian beredar di tengah-tengah masyarakat surat keterangan tanah Kemudian surat keterangan dengan ganti rugi Kemudian surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah atau camat Apakah ini sebagai bukti kepemilikan atas tanah? Nah, untuk membahasnya berdasarkan pasal 97 peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 Bahwa surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi Kemudian surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah atau camat Itu dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk pendaftaran tanah Nah, sahabat sekalian alas hak terhadap tanah disini Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24-1997 tentang pendaftaran tanah Bahwa sertifikat adalah bukti yang kuat bahwa seseorang adalah pemegang hak atas tanah Baik haknya itu bersifat kepemilikan, hak guna usaha, atau hak guna bangunan Kemudian, yang perlu digarisbawahi Sertifikat yang dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat sepanjang Sertifikat tersebut terkandung data yuridis dan data fisik Yang sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang termaktub di dalam surat ukur dan buku tanah hak Hal itu sesuai dengan pasal 32 PP24 tahun 1997 Demikian, Assalamualaikum Wr. Wb